Kita pakai cetakan buatan sendiri Mana sih cara bikin cetakannya Tapi ini cetakannya bukan terbuat dari metal ya Cuma kita alternatif Untuk lebih dekat Ke kuat Seperti ini kuat dikumpul Jatuh juga tidak pecah Saksikan tutorial saya sampai habis ya teman Selamat berjumpa Buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami Jangan lupa klik subscribe Klik lambang lonceng Biar jadi lambang lonceng berkering Untuk kali ini kita akan coba Untuk membuat cetakan metal jik Yang biasa saya pakai Ini ada beli mainan Beli di toko mainan anak-anak Dan ini ada Dempul Dempul mobilnya Kita akan bikin Dua versi Yang pertama kita tanpa Mata 3D Yang kedua Ini pakai Mata 3D Terima kasih telah menonton! 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 nanti kita dempul aja ditambah selamat menikmati 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 presisi presisi selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati ditanda dulu di misalnya ini disini dan kita perlu tang seperti ini teman-teman ini namanya tang split atau seperti ini lumayan agak romit juga nih karena manual kita bikinnya secara manual sambil nunggu timahnya matang ya nanti berkreasi bikinnya yang bagus banget ini buat contoh aja ya udah buat contoh kalau sudah seperti ini kita pakai ini hidup-hidup apa namanya ini yang tadi udah kasih gawat di dijepit udah siap ngecor ini udah matang udah mendidih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita akan bongkar ini hasilnya seperti apa nah ini teman nas ini agak kerodok-kerodok sedikit ini tinggal tinggal di amplas aja tapi lumayan untuk bentuk garis juga nah ya untuk kali ini saya cukupkan sudah disini maaf dan semoga saja setelah anda menonton video saya ini bisa menjadikan solusi akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati